Halo Nyo Bro Tim Ada sesuatu yang lagi rame nih Jua harus kasih dia kesempatan lagi Di atas kertas loh semuanya harusnya menang Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu Ya, baik Arsenal dan juga Man United sama-sama serius Mempersiapkan timnya di musim depan Tapi justru Man City sebagai juara bertahan Baru mendatangkan pemain muda dari Brazil Walaupun datang dari Jirona yang merupakan satelit tim dari Man City juga Nah, apa yang menurut Mas Hario sedang dilakukan oleh Pep Guardiola saat ini? Maksudnya kayak apa yang sudah dipersiapkan waktu musim depan? Dia kan beli si Savigno ya? Dia beli si Savigno, 30 juta doang Datang dari Troyes dulu kan? Troyes itu kan juga tim satelitnya juga kan? Iya, di layer ketiganya lah Troyes itu layer ketiganya si City Investment Group Di atasnya Girona, baru City Jadi dia udah naik ke piramida tertingginya nih Dari divisi tiganya di Perancis Lalu naik ke Girona Tampil luar biasa di Girona Michel ketika dia baru datang Dia lihat permainan Gue yakin nih Girona bakal masuk posisi 8 Dia bahkan bilang gitu ya Girona yang tadinya gak ada kans untuk sampai di situ Bahkan tampilnya luar biasa ada di posisi keempat Ada 10 gol, ada 11 asis yang dia berikan Dari sisi permainan dia oke Di Copa America kemarin salah satu yang outstanding buat berhasil Walaupun berhasilnya jelek Tapi dia salah satu yang outstanding Nah dia kan butuh orang yang ada di sisi kanan Sejak si Mahrez cabut Dan pemain ini memang paling tepatnya ada di posisi kanan Cuman dia bisa juga tampil di posisi kiri Nanti misalnya Foden tampil di posisi kanan Dia bisa digeser ke kiri Gantian dengan Grealish misalnya Atau Doku dengan Savinho Itu seram banget Lebih ini aja Mainnya lebih versatile aja Jadi dia punya pemain yang bisa memberikan itu Karena take-onsnya yang salah satu yang terbaik Kan Goriola suka kan Pemain yang suka take-ons Dulu dia punya Sterling Lalu dia punya Cole Palmer juga Modelan Cole Palmer Dia punya si Doku Dia kan suka pemain yang kayak gitu Walaupun raw Dalam artian decision making Yang masih berantakan Di awal-awal datang Tapi dia bisa develop pemain itu Menjadi pemain yang makin bagus Nah dia yakin Dengan Savinho ini Jadi memang dia butuh Asupan dari sisi depan Terutama di kanan Kan kemarin begitu kehilangan kan Begitu cabutnya si Mahrez Agak sedikit goyang di awal musim Walaupun akhirnya Dia bisa repair untuk kembali menjadi juara Kok sih Namanya Man City Tim ini udah jadi banget gitu kan Emang gak perlu banyak dirombak-rombak Cuman apa strategi transfer yang sedang dilakukan oleh Pep Guardiola sejauh ini Maksudnya kayak apa diem-diem dulu Gue rasa dia pusing Oh Ya City ini kan Parameternya tinggi sekali Tuh pas banget gambarnya pusing itu Guardiolanya City itu kan Dan Guardiola itu sering miss juga Grealish setahun doang main Habis itu Tahun pertama jelek adaptasi Tahun kedua bagus Tahun ketiga cadangan terus Jadi apakah itu berhasil Enggak juga Calvin Phillips Flop juga Gapsus Shinchenko Ferran Torres Itu kan pembelian Eric Garcia Pembelian dia yang gak berhasil juga Dan Doku dibilang berhasil Belum juga Enggak sangat tidak konsisten Kalau lagi bagus bagus banget Jadi Apakah Savino Alvarez Oke lah Alvarez Ya level oke kan Iya Bukan levelnya City kan Bukan levelnya halan Iya masih belum Penggantinya gundohan Kevin De Bruyne gak bisa main Satu musim 40-50 pertandingan Matias Nunes Nunes flop juga Kovacic Jadi gue rasa Pep ini Lagi pusing Oke Untuk Ini kan karena Liverpool MU Chelsea flop Musim lalu Gak bisa Yang bisa bersaing Arsenal juga Arsenal doang Tapi apakah Setiap musim kayak gini Kan belum tentu Maka dari itu Kalau gue bilang Pep gak mau nunjukin aja Bahwa dia gak punya pemain Yang bisa bermain Kayak 3 tahun yang lalu Gak bisa mendominasi lawan Gak bisa mendominasi lawan Main di level Averagenya mereka lah Iya Tapi gak bisa yang Kayak dulu lagi lah Nyaramin itu gitu Karena dia gak dapatkan Pemain yang Pemain yang dia beli Tidak memberikan Kontribusi yang Kontribusi sesuai dengan Ekspektasi dia Berarti musim depan Mungkin MCT gak akan Se Gak sebagus Digdaya Musim ini Musim lalu gitu Lalu apa yang harus disiapkan Sama Pep sebenernya Koci Maksudnya kayak Cari penggantinya Mares gundohan Nama pelapisnya Kevin De Bruyne Pengganti gundohan Gak ada Event huaun efes pun bukan Ya paling cross Cross juga pensiun Iya kan Jadi gak ada juga Penggantinya Kevin De Bruyne Sekarang gak ada juga Cuman Modric Iya kan Yang bener-bener Selevel Kevin De Bruyne Kan cuman Modric Yang lain siapa Gak ada Bruno masih satu level Di bawah itu Dan di MU Gak mungkin di Siti Terus Benardo Silva Ya naik turun juga Performanya Gak di Lego tuh Benardo Silva Katanya Bersona pengen Bersona pengen Bersona pengen banyak Tapi pengen doang Fulus gak ada Bukan gak ada Terbatas Terbatas Ya Haaland sih main Cuman Haland Philips Ortega Ya udah Ortega kan Sedang disiapkan Sama Pep Kalaupun sampai Ederson cabut Gak akan beli keeper lagi Ortega yang akan jadi kisah Selebihnya kan Oscar Bob Pemain-pemain mudanya mereka Yang dimainin kan Dan yang Yang jelek dari sisi Itu ya defensenya Ya karena most of the defenders Kan gak ada yang main Ruben Dias gak main Akanji gak main Ake gak main Semua back terbaik dia gak Walker gak main Jadi gampang banget itu Si Celtic masuk Kutak Kutik Gas tembak Gol-bolanya tuh Gol-goalnya kayak gitu Easy goal semua Yang biasanya Siti Bikin gol kayak gitu Kelawan Tapi dia kemarin Dibobolnya dengan Cara-cara kayak gitu Jadi emang Ya ini belum menunjukin apa-apa Dan gue lihat sih Siti Bakal tetep aja Pep find a way Untuk bisa Bikin tim ini stabil Kelvin Phillips balik lagi Philips masih ada Masih ada Tapi di bus Banyak pertandingan Kan di loan doang ke WSM Oh gak dijual Enggak WSMnya gak mau Pinter Pinter Nah jadi ya masih mending MU lah ya Walaupun di babak kedua Kemarin cadangin pemain inti juga Tapi masih menang Di lawan Rangers Atau gak juga sih Rangers sama Celtic Ya bagusan Celtic lah Dari sisi permainan Sekarang gak jauh beda loh Ya tapi Si Celtic Justu dibawa si Rogers Stabil Bagus Dan satu musim Musim kemarin ya Atau musim lalu Yang underweighted Sepanjang musim kan Untrable winner juga Ya artinya ini gak Menjadi gambaran kekuatan Siti musim depan lah ya Siti bakal menjadi Masih yang Kekuatan utama lah Koci Masa iya dong Masih bakal jadi Kekuatan utama Untuk Premier League musim depan dong Bagaimana tim-tim lain Bisa ngejerap Enggak Ya kan Selama Selama Pep masih ngelatih Gue tetap melihat Siti tuh bakal Bakal jadi Gak ada ke playsetnya Pasti Dia ada ke playsetnya Tapi selalu bisa bangun Sebegitu kan Si Pep kan Seperti itu juga Karena yang tolong Konkurensinya Masari kita ke Aston Villa Sekarang Tadi Koci Kayaknya kurang Impress Atau kurang Confins dengan Aston Villa Musim depan Kalau lu sendiri Dengan Pembelian terbanyak loh Sekarang Aston Villa Madsen terakhir ya Terakhir Madsen Kalau lu musim depan Gimana liat Aston Villa Enggak sih Masih belum juga Ya Lu main di Liga Champion Dengan squad Seperti ini Ya mungkin mereka Gak akan sejelek Si Newcastle ya Rose Barclay Rose Barclay Dari Luton Dari Luton Dari Luton Dari Luton Beli Rose Barclay Gue telakai loh Danya lo dilepas Kutinyo dilepas Ya paling yang bagus Cuman onanama Sama Madsen Yang paling ini ya Paling keliatan bagus Di musim kemarin Archer Seyfield itu Onana sama si Junior Juventus kan Onana sama Apa Everton kan Main luar biasa lah Di musim kemarin gitu Salah one of the best Pemain yang mereka Madsen juga bagus Setelah dipinjamin ke Apa Dortmund Di knockout stages Dia main terus Sampai ke final Akhirnya dia main 90 menit Ya Edition yang bagus Buat dia Dan Tapi gue kalau Ngeliat sebuah tim Yang masuk ke Liga Champion Tapi bukan tim Tradisionalnya Inggris Yang biasa Squadnya cukup tebal Dan bisa membagi Membagi rotasi pemainnya Dengan bagus Itu akan sulit Berkompetisi Apalagi Ya kita bicara Aston Villa Ya Emery-nya mungkin Oke gitu ya Dalam meracik Terutama dalam Cup competition Ya mungkin di Liga Championnya Mereka bisa keluar dari Masuk ke 16 besar gitu Kalau ada kejutan mungkin Kelapan besar gitu Tapi Tapi di Liga-nya mereka Justru akan keteter Gue ngeliatnya sih Seperti itu Dan itu selalu Menjadi kebiasaan Gue liat dua-dua keteter Kayak Kayak Castle tahun lalu Kayak Newcastle Tapi Newcastle kan Di Championsnya berantakan gitu kan Di Liganya ya Akhirnya mau nyoba balik Berantakan juga Tetap berantakan gitu kan Lo harus milih salah satu gitu Ya mungkin Aston Villa Lebih bagus dari Newcastle Musim lalu Tapi tetap aja dia Di Liga tuh Nggak akan Nggak akan masuk ke 6 besar Ini ada rumornya juga Joe Felix Pemain kesayangan Koci Di Inchar sama Aston Villa Selain harganya yang mahal Apalagi sih kendala dia Sampai nggak pernah Apa ya Ada di Peak performance Gue liat attitude Attitude ya Gue liat attitude dia Apa ya Dia masih nganggep dirinya itu Top Dan dia nggak mengambil Kesempatan lu Kalau di loan Itu kan kesempatan Untuk menunjukkan lu Layak jadi starter Di Barca yang Barca tahun lalu kan Amburadul Itu pun cadangan Di awal jadi starter terus loh Kalau dia nggak perform Ya cadangan Iya 5 gol 5 pertandingan Udah Habis itu hilang Iya Dan Mahal banget Kalau gue bilang Murni ini This guy's attitude problem Star syndrome Iya star syndrome Nggak mau adaptasi Atau apa ya Terserah lu Sekarang lu keteteran Dan Atletico juga ada ngumumin Nggak akan Jadiin Joe Felix Sebagai pemain Mesemi depan Entah di Lego Atau di loan Kalau Mas Hario sendiri Lihat Felix Iya gue Gue mungkin compare Dia tuh sama Morata Sering juga kan Pindah-pindah klub Di Morata kan Cuman kan lu Beda Ngeliat Morata tuh Effortnya di klub Yang dia mainin Penerimaan publik Terhadap Dianya Itu kan Terlihat seperti pemain Yang emang Dinantikan di klub baru lo itu Entah itu lo ke Juve Entah-entah waktu lo ke Chelsea Lo balik ke Atletico Lo balik lagi ke Madrid Maksudnya tim-tim yang secara rival Aja bergantian Terima dia dengan lapang dada Itu kan menunjukkan Karakter lo itu seperti apa Etitude lo seperti apa Sementara ini kan seperti Dibuang gitu loh Bukan pemain yang dibutuhkan oleh Klub yang datangin dia gitu Wah lo nggak ada jam terbang Yaudah pindahin ke situ Tapi di Chelsea Dia nggak bisa nunjukin itu Barcelona Ya cuma sebentar doang Dia nunjukin itu gitu Jadi ya gue setuju Emang masalah etitude yang Salah satu yang Membuat dia tuh nggak bisa Nge-tune in sama tim itu Sehingga mengeluarkan Kemampuan terbaiknya Gue ngingit banget loh Begitu datang pertama Musim pertama di Atletico Dia bersinggungan sama Messi Laganya tuh kayak Lo udah lama di situ Se-level sama Messi gitu kan Ada tuh potretnya kan Yang jelas banget tuh Yang dia Apa Palanya di atasnya Messi Terus nunggu ke bawah gitu Nah ini dari situ kan Orang udah ngeliat Ini attitude ini Bagu banget ya Tapi pemain Portugal Banyak yang attitude problem Contoh ya Ronaldo I think this guys Bener-bener attitude problem Tapi ya kalau Ronaldo Ya Kencualian lah Bisa Bisa menjawab kesombongannya lah Ya Ya tapi You don't have to do that gitu loh I mean Pemain yang top kayak Ya Kita tahu banyak lah Dari dulu Let's say 10 tahun terakhirlah Ramos Kroos Modric Snyder Sebelumnya Tahun 2010 2015 tahun yang lalu Terus Banyak sekali pemain hebat Attitude-nya gak kayak Ronaldo Messi Kan dari segala segi itu Messi lebih Hebat daripada Ronaldo Tapi gak punya Dan bukan dia aja Si Cancelo Attitude problem Makanya di Kekamak Pep juga kan Jadi banyak pemain Portugal Punya attitude problem Gak ngerti gue kenapa Oke Jadi Aston Villa musim depan Ya walaupun Gak akan Sehancur Newcastle Cuman Kayaknya 6 besar Menurut gue sulit 6 besar sulit ya Kayak Newcastle Sama-sama hancur ya Walaupun ya Apresiasilah Bisa narik segini banyak pemain ya Bisa makanya Waktu Newcastle Gue bilang apa Ini kan beruntung Banyak kok Kompetitor yang bigs Gak perform Dia masuk 4 besar Padahal abis itu kan Ujung-ujung Justin lagi yang bener kan Oke Apakah Justin akan bener lagi Kita bahas lagi Soal transfer Madrid Dan juga Barcelona Setelah yang satu ini Halo Jogro Team Ada sesuatu yang lagi rame nih Gue harus kasih dia kesempatan lagi Di atas kertas loh Semuanya harusnya menang Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu